Reblu Cafe Movie Review bersama aku Fajor Furia Pada tanggal 13 Maret 2019 Di bioskop kami itu masih menayangkan film Dylan 1991, Captain Marvel, dan A Private War Sebelum kita mulai reviewnya, kalian subscribe dulu Supaya kita lebih semangat lagi untuk nge-review film-film terbaru, ter-update, dan ter-hot tentunya Gimana? Udah subscribe? Oke, kita mulai reviewnya Pihak bioskop itu seharusnya menayangkan film yang tayang sesuai jadwal gitu Film Wonder Park yang tayang, sementara film Wonder Park ini jadwalnya pada tanggal Mungkin karena memang ada momen ketika anak sekolah, anak kelas 3-nya try out Jadi mungkin ini momennya untuk anak-anak, makanya ditayangkan film anak-anak Mungkin seperti itu ya Tetapi pas aku datang tadi nonton, gak ramai gitu Dan kayaknya kurang berhasil deh, cuma gak tau kalau malam ya Tadi aku datang siang soalnya Kalau dari reviewnya ya, disini yang aku lihat memang dari sinematografi, efek, rancangan latar, properti, dan gimmicknya Yang aku rasakan disini sudah cukup mendukung dan bagus gitu Mata kita cukup dimanjakan dengan visual, sinematografi, segala macamnya itu udah cukup dimanjakan Tadi ratingnya aku kasih itu 6 bintang dari 10 bintang Kenapa? Dari premis plot konflik tidak nendang Sayang banget Dari segi premisnya nih ya, yang aku lihat itu seperti Lego 2 Movie Bahkan sama udah Plotnya memang agak berbeda ya Kalau dari segi premisnya ini udah sama Dari Lego Movie 2 Plotnya agak berbeda Aku lebih suka plot Lego Movie 2 deh Daripada film ini Nah cuman ada sedikit yang menarik Disini di awal sudah buat sedih Di awal sudah buat sedih Ini yang agak berbeda dari beberapa film anak-anak yang lain ya Plotnya yang aku rasakan memang terlalu dibikin simple Konfliknya juga nggak berat Udah lah nggak berat Terlalu dibikin simple Jadi penyelesaian sebuah konfliknya tidak klimaks Serta endingnya pun menurut aku terlalu mainstream Ya mungkin ini film anak-anak Jadi yaudah anak-anak endingnya seperti ini gitu Ending anak-anak Nah terus kesan aku juga ya Setelah nonton film ini Ada beberapa titik yang tidak realistis Dan menggiring opini anak-anak ke arah yang Agak melenceng dari tingkah laku anak-anak Nih kalau misalnya kalian nonton nih Aku kasih bocorannya sedikit ya Disini ada adegan si Jun Jun ini karakter utamanya ya dalam film ini Dia itu kan seorang yang berimajinasi Imajinatif dan lain sebagainya Dan akhirnya dia adalah satu peristiwa yang dia bikin chaos Kacau balau dari tetangga sampai ke jalan raya Hancur-hancuran lah pokoknya Dan dia tidak dimarahin sama mamak bapaknya Ditegur-ditegur gitu Cuman kayak Nah lain kali Kalau berimajinasi jangan sampai mengganggu orang lain Kok hanya itu gitu Seharusnya dia dimarahin Ya pada anak-anak pada umumnya lah gitu kan Jadi yang aku tangkap adalah pesannya Jadi kayak anak-anak yaudahlah aku buat onar aja Paling kayak film ini kan nggak dimarahin Kayak aduh ini terlalu menggiring opini anak-anak sih menurut aku ya Sama satu lagi ketika dia ada study tour Di tengah perjalanan Dan akhirnya di pertengah jalan dia kabur dari bus Sampai ke rumah Bapaknya nggak khawatir gitu Terlalu menggiring opini anak-anak Ke arah yang melenceng di usianya itu lah Menurut aku gitu Jadi kalau anak-anak nonton Ya melihat adegan ini Menonton atau mencontoh sikap si Jun Ya karakter utama itu yang bikin chaos Yang kabur Dan sikap orang tuanya pun ya tidak marah gitu Ini bahaya menurut aku bagi penonton Apalagi menurut aku ya apalagi di Indonesia Sangat beresiko tinggi menurut aku Nah tetapi durasinya Aku suka Durasinya aku suka karena memang pas Tidak terlalu panjang Dan menurut aku untuk hiburan Durasi seperti ini pas Yang menjadi sorotan aku adalah Film ini menggiring opini anak-anak Untuk ke arah yang melenceng Nah jadi kita yang sebagai orang yang sudah dewasa ya Buat teman-teman sekalian juga yang sudah dewasa Kita punya tugas khusus Kebijakan kita masing-masing lah ya Terhadap anak-anak yang berada di bawah kita Atau mungkin yang masih di bawah umur Yang masih di sekolah Kasih pemahaman Yang baik-baiknya Boleh diambil Bahkan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari Dan yang buruk-buruknya Ya jangan dicontoh lah Ini hanya sebagai gambaran Dan sebagai contoh Kalau kita berbuat Nah tapi susah juga eh Dibilang contoh berbuat salah Tak dimarahin Susah juga Nah kesan aku ya Dari film ini tuh Cukup menghibur Cukup menghibur Cuman ya Harus waspada Perlu bimbingan Kalau kita bawa anak atau bawa adik Karena Nonton lah Ya Kalau kalian memiliki opini lain Dari opini yang telah aku sampaikan Tulis aja di kolom komentar di bawah Dan apabila kalian memiliki rating yang lain Dari rating yang telah aku berikan tadi Tulis juga di kolom komentar di bawah Dan tak lupa juga Berikan bici polo ke atas Kalau kalian suka dengan video ini Dan berikan bici polo ke bawah Kalau kalian menganggap video ini Omong kosong Aku Fajor Foria Sampai ketemu di video-video selanjutnya Tidak ada unsur kekerasan Di dalam film ini Dan tidak ada juga Unsur pornografinya Dan aku ngerasa Enjoy dengan hal itu Cuman Dari segi plot Cerita dan lain sebagainya Justru Aku Bertindak sebagai orang dewasa nih ya Yang lebih waspada Terhadap Generasi muda Indonesia Dengan tontonan seperti ini